Halo guys, 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 ini mau jalan lagi jam setengah sembilan mestinya kalau udah jam segini tuh udah gak terlalu macet heboh, blow on guys karena orang-orang yang ke kantor tuh seharusnya sih 90% udah nyampe kantor ya kecuali yang kantornya deket banget, gaya-gaya sih, masih padet aja deh dan masih ada-ada kerame blow on ini pada ngebut-ngebut kerame blow on, iya soalnya ngeri jadinya pada seruntulan orang-orang atau terlambat atau gimana kali mereka sih, pada zat-zat-zat-zat gitu berapa kali ya di situ juga, ada orang nabrak, jatuh soalnya udah gak bisa santai be, gitu, jam 10 lah, baru aja jam 9 mulai santai be nah kalau gue mau jalan, jam-jam segitu jalan aja, sudah jalan apa, jalan lagi jalan jam jadi jalan, jalan jam 10 jam 9, gitu, atau sekalian pagi, jam 5, saling kalau jam-jam nanggu, perangkat kantor, gitu di jalanan banyak orang blow on, jes, kita udah hati-hati, depan, jes, kayak pernah ibu-ibu gitu kemarin ya, udah nengokan, 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 pas maju, jes, sabar bapak-bapak, itu kayaknya dia online, bisa ada juga bapak-bapak udah jalannya santai, senggol sama ibu-ibu masalahnya, gue kan gak siap hari pake kamera, ya guys, ya jadi ya, rekam, ini sekarang gue rencana mau rekam, all doing, tapi kayaknya audio disini udah gak tau rame sih nanti mungkin rame lagi di depan, pas ciputatnya sana guys, ciputatnya sana ini kamera bakal gue nyalain terus sih guys, gue gak tau bakal berapa jam sih ya nge-rekam, tapi ya anggap aja ini sebagai materi shot materi shot, sekalian jadi kayak CCTV jalan ya guys ya CCTV jalan ada-ada kan juga kalau lagi jalan gitu ada orang online gitu konsentrasi yang pecah antara handphone sama dia nyumpir gitu kenapa dia gak berhenti dulu, kenapa harus berjalan berhenti dulu, nah pas lagi pake itu www. DRishline-lag sistem save, 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 save cake, ga abrak kalo sabrak, ga yang engga akan diceng sih nabrak gitu gak yang engga conch, kan dia jangan pelatig scripts ini nabrak gitu gue pernah pingin ditabrak sama orang yang gue udah jelasin sih ایک死 impangan, guys dia postinya mau belok gitu, gue postinya lagi lurus berarti dulu, ini jalan terus sambil main handphone. gak mg1 kalau dilihat dari helmnya sih di online, gak tau dia online beneran, gak tau cuma helm doang sekarang kan masalahnya gak bisa jamin nih, karena kalau buat dan atribut, nih jalan bisa tapi belum bisa dipakai jalan umum ya itu ya, itu jalannya tembus tuh, tembus ke Merpati itu jalannya jalan tembus guys, nanti jalan yang agung kayaknya, kalau jalan itu udah dibuka ya bakal, bakal mulai ditinggalkan ya, soalnya lebih enak lewat situ, itu nanti bakal jadi jalan gitu dulu jalan komplek yang bakal jadi jalan warga, bakal diakusisi sama Tangsel, tangsel nih ketolong sama developer guys, kalau gak ada developer, mirip-mirip kayak tangkerang kebupaten, kan Tangsel ini, ini karena Tangsel nolong sama developer-developer aja, jadinya pembangunannya pesat banget, kelihatannya kan, kelihatannya pesat, infrastrukturnya banyak, gitu banyak fasilitas, sekol, lapal, gitu-banyak gitu, kalau misalnya nganggelin Pemda aja mah lihat Tangerang Otang, sampai Tangerang Kabupaten, kayak gitu aja deh, yang lama tinggal di Tangsel pasti paham gak bisa, ya, gue mau di rumah disini juga, ya, gue mau di rumah disini juga, pengen aja gue kan, kumpulin wihnya dulu, gitu guys, udah ada pasangannya ya tuh airnya, kita ngobrolin apa nih guys, panjang perjalanan nih guys, jangan diem-diem aja, kalau diem-diem aja gak bisa jadi mana, gila-diem aja, kita ngomongin apa nih, sepanjang jalan nih guys, gue vlog sambil, apa, gumpir gitu kan, gak semua orang bisa ya guys, kadang-kadang, karena dia mecah itu, itu melek, gue pengen pengen semestinya, gue turing-turing, gitu kan, Hai tapi kalau gue Allah lihat-lihat review-review nya atau bikin motor turing aja dari basic versi cari versi di modif budget modif 15 juta lagi cuma gua turing gak suka gaya-gaya itu gaya gendol box tanan kiri kayak orang diusir dari rumah gaya simple lightweight ultralight Terus kenapa verza juga karena mesinnya kan jadul ya mesin jadul simpel gitu jadi kalau dibawa ke bengkel pinggir jalan pun semua gak ada masalah ya bisa benerin lah orang kenapa lu kepikiran kalau mesin verza eh by the way gendung tuh agak gendung aku sih bawa jas hujan sih cuman semuanya deg-deg ser deg-deg ser mudah-mudahan audionya masuk ya ini kadang-kadang GoPro suka kadang-kadang ada tuh audio gak masuk ya kan udah ngerekap udah selaku ya kayak gini-gini ya udah karena sekarang udah agak-agak slow down ya biasanya kanan itu yang nyalip kenceng saat gitu depan sebelah kiri itu karena dia ngerasa gunung akusan main motong kanan juga kenceng saat gitu ketemu tengah-tengah jadul kering kayak gitu guys jadi hati-hati guys apa? ha? fast fast second iya banyak disini kok pengen juga ntar kalo beli fast fast second aja baru harganya udah lumayan kan udah turun gitu terus tinggal ya di service-service bodinya di cat ulang atau gimana pinclong lagi ya kan tapi second-second itu lumaha loh seharga ini baru loh harganya 36 juta eh dan kan itu second 36 juta PCX baru 30 berapa? 33 hehehe nanti mau iseng nanya pas pulang wah ini pejuang-pejuang ini guys pejuang-pejuang kebersihan guys tanpa mereka lingkungan bakal ngontor banyak sampah guys aduh oke guys masuk ya wuh disitu ada juga ya fast fast second ya gak tau mesin Mega Pro guys mesin Mega Pro gak tau ya Mega Pro gak tau ya Mega Pro injeksi loh karena kan kelemahannya Verza tuh karena dia gak double disk brake guys tapi bisa sih dipasangin double disk brake cuma lebih enak lagi kalo udah BNV double disk brake gitu tapi desainnya kayak model-model GL cepet gitu aduh pengen banget kalo ada PNV Verza 150 jadi model jadul ada kelemahannya mesin tromol guys mesin tromol rem tromol kalo udah dipakai agak lama gitu 2 tahun 2 glossor guys si pun kampas repnya diganti rutin per 6 bulan sekali kalau kampas rep diganti apa? kapan? kapan? sini udah datang diundang kita Alisa suruh datang aja ha? suruh datang iya kan suka gitu-gituan kan panu po거an iya deket lah ibarag ngomong ..., ha? amb sprop what? iya amb spropin mereka urząd ini perjalanan menuju Ciputat dieks Hai Ciputang Ciputang dulu ya punya waktu tinggal di Cengkareng Ciputang tuh kayak berasa ke ujung dunia tuh Iya sih lumayan cuma kalau sekarang tuh kayak Ciputang tuh kayak yang deket Cengkareng juga ya deket nggak jauh dulu aku tinggal di Cengkareng Ciputang tuh kayak gua gila gua ondue Bandung Semenjak itu ya apa enggak tahu ya nih ngelihatan gue salah kali ya koreksi kalau gue salah ya semenjak si Jirayat itu lagi apa main tennis ditangkir terus voli kalau voli mungkin gara-gara mega sih kalau raga-raga kayak tennis ditangkir itu lagi naik-naik daun kalau yang katanya lagi keomongan kuali emang yang udah dari dulu badminton dari jaman jemput Pak kalau yang badminton sekarang-sekarang katanya komo aja gitu sama yang naik gunung juga katanya komo gue udah lama gak naik gunung sih lagi ya gue pengen naik gunung lagi ini mah gunung gede aja dulu ya latihan-latihan di vis-vis gitu kan lama juga gue gak naik gunung ya udah lama juga gak naik gunung ya naik gunung lagi ya ini badan gue udah benduk ya ini kayak semasalahnya mana caranya supaya ada yang udah ngeras badan lagi naik gunung lagi ya ini gue udah pasang phone holder cuma gue belum pakein handphone ntar aja lah masih ya itu kayak gitu sodok-sodok-sodok-sodok-sodok-sodok-sodok ntar kalo itu nabrak kalemnya kalem harusnya sih jam segini orang udah gak berangkat kerja ya karena udah jam 9 tinggal 10 menit lagi 15 menit lagi 15 menit lagi 15 menit lagi 15 menit lagi jadi update jalur sekalian jadi ya kan biasanya gue juga gitu kan gue update-update dulu kayak buat short nanti pas udah selesai gue nopal videonya jadi nonton vlog gak ada yang nonton syukur gak ada yang nonton yang apa-apa gak apa-apa jadi update jalur guys tapi kalo short sih udah pasti banyak banget ya masih sedikit lah kalo dibandingin sama yang udah terkenal-terkenal paling yang nonton short cuma 3000 2000-2000 kan belum sampe jutaan cuma karena gue kan bikin shortnya tuh emm uploadnya tuh gue schedule ya kayaknya jadi gue ini jam 10 jam 12 jam 3 jam 5 jam 7 terus jam 9 sama jam 11 atau jam setengah 10 jam 7 jadi kayaknya jam 11 nah itu setiap short itu yang nonton misalnya ada yang nonton 1000 ada yang nonton ada yang nonton ada yang nonton ada yang 2000 lumayan ya jadi total satu hari tuh jadi yang nonton bisa ada 8000 5000 lumayan terus subscriber juga gue kan gak minta untuk subscribe ya tapi nambah terus gitu minimal sehari tuh ada ya 1, 2 gitu sekarang kan udah video ini pas lagi dibikin ya udah 4 ribuan gitu lumayan sih jadi itu salah satu strateginya buat naikin subscriber guys upload short, routine, dan yang banyak kalau bisa sekalian dapet duit juga gitu sebenarnya salah gue gak bawa airnya terima jasa terima jasa nasik lebak pulis ada kali bus kemalang ya dari situ ya prima jasa ya wow, rimis lagi wow, rimis guys gue pernah nyobain waktu itu terima kasih terima kasih kalau nanti ada yang bisa direkam lagi bakal gue rekam lagi oke, thank you banget buat kalian yang udah nonton jangan lupa di subscribe kalau kalian gak suka di dislike kalau kalian suka thank you banget pokoknya nanti kalau misalnya ada waktu buat ngedit lagi oke, thank you, bye woohoo bye 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 bye